Sengguh naas nasib seorang pelajar SMK di kota Medan, Sumatera Utara ini. Ia tewas setelah terlindas truk tangki Pertamina di wilayah jalan komoder laut Yosudarso, kecamatan Medan, Belawan. Ayah korban yang datang ke lokasi kejadian tidak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi jasad anaknya. Menurut keterangan saksi, sepeda motor yang dikendari korban hendak mendahului dari sisi kiri. Namun sepeda motornya tergelincir hingga korban terjatuh. Seketika truk tangki Pertamina langsung melindas tubuh korban yang terjatuh. Menyadari hal itu, pengemudi truk tangki menghentikan laju kendaraannya. Para mobil tanki kontra dengan sepeda motor. Ada pun mobil tanki Pertamina milik Pertamina datang dari arah lawan menuju Medan, dan demikian juga sepeda motor datang dari arah yang bersamaan. Untuk kejadian, akan kami lakukan proses olah TKP untuk mengetahui bagaimana penyebab kejadiannya. Jasad korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Pirna di Medan. Sementara kasus kecelakaan yang sempat membuat kemacutan ini sudah ditangani Satuan Lalu Lintas Polsek Medan Labuhan. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.